Bagi para penggiat Enterprise Architecture, Zahman Framework sudah tidak asing lagi. Suatu kerangka ontologi yang diperkenalkan oleh John Zahman pada saat itu ketika ingin menggabarkan suatu sistem informasi dalam sebuah perusahaan yang kemudian berkembang menjadi arsitektur sistem informasi dan yang kemudian berkembang menjadi konsep atau paradigma yang dipakai dalam mengembangkan suatu arsitektur enterprise. Kalau dilihat baik-baik Zahman Framework ini ada dua ordinat yang bisa dilihat. Yang pertama adalah terkait dengan 5W1H dan yang satunya lagi adalah terkait dengan tingkat atau ruang lingkup kedalaman pemahaman terhadap Enterprise Architecture. Sebenarnya ada orang banyak yang bertanya apa sih sebenarnya dua ordinat ini dari mana itu berasal. Konsepnya sebenarnya mudah, mari kita lihat satu per satu. Satu sisi kita lihat barang apapun, benda apapun terlihat maupun tidak terlihat, tangible maupun intangible seperti miskinan sistem informasi. Pasti bisa dinyatakan dalam 5W1H. What, why, where, when, who, dan yang satu lagi adalah how. Oleh karena itu, jika kita ingin menggambarkan sebuah sistem informasi, pasti bisa digambarkan dengan konsep 5W1H. What itu biasanya nanti akan berhubungan dengan data, dengan informasi, dengan konten yang dibutuhkan dalam sebuah sistem informasi. How akan berhubungan dengan function, berhubungan dengan proses, berhubungan dengan bisnis proses ataupun aktivitas yang ada dalam perusahaan tersebut yang didukung oleh sistem informasi. Where berhubungan dengan network, bagaimana satu orang, satu unit, satu divisi, satu suborganisasi saling berhubungan satu dengan lainnya membentuk sebuah jaringan. Who berhubungan dengan pengguna, stakeholder, user, maupun divisi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem informasi itu sendiri. When terkait dengan time, waktu, kapan ini harus dibangun, kapan sebuah informasi dibutuhkan, roadmapnya seperti apa pengembangannya. Dan yang terakhir adalah why atau motivation. Mengapa sistem ini dibangun, value apa yang ingin diberikan. Jadi kalau kita lihat satu persatu, apakah itu what, how, where, who, when, atau why, semuanya itu adalah tujuannya satu untuk menggambarkan sistem informasi yang dibutuhkan dengan berbagai jenis pendekatan konsep atau aspek fokus. Sementara ordinat satunya lagi, ya berhubungan dengan pengembangan atau pemahaman sistem informasi dipandang dari sisi dulu yang berbeda. Kalau bagi para direksi, bagi para komisaris, cara mereka menggambarkan sistem informasi pasti berbeda dengan manajer lini tengah. Pasti juga akan berbeda dengan pemahaman sistem informasi dari staff yang ada di bawah. Bahkan mungkin bawahannya lagi seperti satpam, tukang parkir, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, John Sahman mengatakan, siapapun memiliki hak yang sama dalam mendefinisikan sistem informasi seperti apa yang dibutuhkan. Orang akan mendefinisikan tentu saja berdasarkan konteks yang ada padanya. Tergantung dari pemahaman dia terhadap perusahaan. Dan tentu saja sangat berkaitan erat dengan tugas dan tanggung jawabnya di perusahaan. Contohnya jika kita menanyakan apa itu sistem informasi kepada manajer sumber daya manusia, pasti akan berbeda dengan sistem informasi yang kita tanyakan jika dijawab oleh seorang direktur operasional. Mungkin akan berbeda lagi kalau kita tanyakan kepada seorang supervisor penjualan misalnya. Tapi John Sahman ingin mengatakan bahwa dalam mendefinisikan sistem informasi, siapapun memiliki hak yang sama, tidak ada benar dan salah dalam menggambarkan sistem informasi seperti apa, menurut pandangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika ingin melihat sistem informasi secara holistik, secara komprehensif, secara sistemik, maka seluruh stakeholder yang ada di dalam sebuah perusahaan harus bisa kita hubungi, harus bisa kita tanyakan, harus bisa kita berikan kesempatan yang sama dalam mendefinisikan apa yang mereka butuhkan. Itulah sebenarnya asal-muasal dari pendekatan John Sahman yang dinyatakan dalam ontologinya yaitu Kerangka Sahman.